hai oke jumpa lagi dengan channel channel untuk kali ini saya akan berbagi resep lagi yaitu cara membuat wajik atau cara memasak wajik tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe Oke langsung kita menuju bahan-bahannya yaitu ada ketan putih ketan putih ini kurang lebih setengah kilo dan ini sudah direndam setengah satu malam sudah direndam selama satu malam dan juga ada daun pandan kita pakai dua lembar terus gula merah ini kita pakai seperempat gula putih ataupun gula pasir ini kita pakai 4 sendok makan dan garam kita pakai satu sendok teh dan juga kita pakai santan tepuk kelapa santan kelapa ini asli ini tadi santannya kelapanya kurang di setengah putih setengah putih sudah dibuat santan itu bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk memasak atau membuat pencegah gimana prosesnya ikuti terus videonya oke langkah yang pertama kita mengatakan abisnya kita panaskan panci yang diisi air kalau sudah panaskan kita masukkan ketan dan sudah putih sudah bersih tadi ini keadaan sudah panas untuk memasak ketan dan bahasa maxima kita ratakan terus kita tutup, kita tunggu sampai matang sambil menunggu ketannya matang, kita siapkan waktu 2 jam kita matang-matangnya, kita masukkan santannya kita juga pulang darah daun pandan dan juga garam sama kita pasirkan kita matikan semua kita tunggu sampai marut ini sambil diaduk-aduk diaduk-aduk terus sampai mengembal kalau sudah selengket, kita siram PKR yang panas garam lidi terus kita tutup lagi akan cepat matang sudah masih menentang ini daun pandan kita singkirkan saja agar kita menggabung nanti sudah pulang darun ini ketannya sudah matang kita matikan saja apinya ini sudah matikan kita kecilkan ruang ini terus kita luang ini kita kita aduk-aduk kita kita aduk-aduk sampai mengantau di ini di di kalau tidak lain cat seperti ini kita masukkan cacau ini kita masak kita masukkan cetakan ini sudah kita masukkan cetakan tinggal kita nunggu pendingan teginkan itu jajuan baru kita potong-potong Oke ini hasilnya hasil yang kita menasak lagi yang kita buat tadi yaitu kita mungkin berwajib ini juga tinggal kita nikmati itu tinggal kita potong-potong sampai tidak baru di dasar kiri atau jalan-jalan siap ini rasanya mantul sekali kalau nyaruh dan juga lembut oke ini hasilnya tinggal kita eksklusi rasanya mantul lemar gendol 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 burih manis dan juga lebih pokoknya cocok untuk 9 waktu sampai Oke demikian untuk video kali ini kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa tolong like comment dan subscribe-nya dan juga di share yang sebanyak-banyaknya dan juga diaktifkan lampu loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel channel bagi dulu-dulu yang penasaran kepingin makan kue waci ini silahkan di coba resep dari channel karena mudah dan juga simpel dan rasanya mantul oke demikian dan selamat di coba